Halo teman-teman kembali dari saya David Rokal yang kebakalan main game Oke jadi video kalian akan bagiin tutorial cara membuat floating tag seperti di server teman-teman Jadi untuk caranya cukup mudah sekali kalian bisa ikuti cara ini dengan mudah teman-teman Jadi aku bakalan berikan tutorialnya cukup lengkap dan cukup simple aja aku bikin simple Jadi biar kalian mengerti tutorial kali ini teman-teman dan floating tag ini tuh bener-bener mirip kayak di server teman-teman jadi kalian bisa meng-custom itu bisa kalian bisa kan kalau kemarin itu aku ngasih floating tag itu kan hanya satu baris doang yang ini tuh bisa kalian berbaris-baris temen jadi antarotek selagi dibawahnya dibawahnya lagi dibawahnya lagi kalian bisa custom custom sendiri temen-temen agak jadi seperti apa tutorial custom floating tag ini temen jadi sebelum itu aku bakalan tunjukkan contohnya seperti apa temen jadi let's go nah jadi contohnya tuh kayak kayak gini temen-temen lihat temen-temen Nah jadi kalian bisa Nah kalau kau kemarin kan itu hanya satu baris ini doang teman jadi kalian bisa meng-custom berbaris-baris ke bawah kayak gini temen-temen jadinya list stuff gitu ya Nah jadi kalian bisa kasih kayak berbaris-baris ke bawah gitu temen jadi ini lebih mirip kayak di server gitu ya Wow keren banget lah ya Jadi mungkin kita langsung aja untuk ke tutorialnya ya temen-temen jadi untuk tutorialnya temen kalian hanya perlu anfield dan floating tag yang kemarin kalian untuk keidahnya kalau bisa download di deskripsi dan satu lagi temen jadi kalian perlu aplikasi yang namanya blog topograf temen jadi kalian bisa download di deskripsi video ini kalau begitu kalian bisa searching aja di Playstore yang namanya itu blog topograf itu pasti ada jadi nah disini aku udah siapin bareng-barengnya temen-temen di charge ini ya Nah disini aku udah siapin custom floating tag nya jadi disini kita tinggal nama-namain apa aja teman terserah ya karena nanti kita bakalan customnya itu di blog topograf nya temen jadi disini aku bakalan taruh aja di daerah sini temen-temen nah ini kakak-kakak itu nggak jelas kan Oke jadi disini itu kalian berdiri aja di sembarang tempat temen-temen jadi contohnya pokoknya kalian berdiri di dekatnya temen biar ke detek gitu loh floating tag ini temen jadi Oke kita langsung aja untuk ke aplikasi blog topograf nya temen-temen let's go Nah jadi disini aku udah di aplikasi blog topograf nya temen jadi untuk nama wordnya tadi itu adalah tutorial ini ya temen jadi kita buka aja terus kita klik icon biru di tengah-tengah kanan bawah ini yang ada garis arak anak mamanya ini temen-temen Nah kita klik Nah jadi disini itu adalah word kalian temen jadi kalian zoom aja nah disini kalian pencet aja kotakan yang ada icon setif kalian atau icon player kalian tono jadi kalian klik aja oke Nah setelah itu kalian klik buka entitas chang npt yang ini temen-temen ya ya kalian buka nah disini lu bakal ada kayak gini temen kayak file gitu kalian klik aja Nah setelah ini kalian cari teks yang tadi temen-temen biasanya itu yang ini temen custom name ya kalian bisa hapus aja contohnya disini aku bakalan tulis kayak tadi ya contoh yang perawal tadi ya list list stuff itu temen jadi disini kalian bisa custom custom terserah kalian temen-temen jadi contohnya sini aku bakalan tulis list stuff nah terus kita tulis garis kurang ini 10 12345678910 terus kita tulis yang tadi aku udah ngopi sih sebenarnya nah sudah copy tinggal kita kasih sama dengan kayak gini nah jadi disini itu kalian bisa custom custom terserah kalian temen-temen itu sebenarnya enggak terlalu penting juga untuk garisnya itu terserah kalian kalian kasih apa aja tuh terserah kalian tuh jadi kalian bisa kasih icon icon yang ada di keyboard kalian temen-temen nah begini tuh misalnya nah oke jadi untuk custom floating tag nya itu kayak gini kalian bisa custom apa aja itu terserah kalian kalian kasih text apa aja ya itu terserah kalian jadi caranya tuh kayak gini temen jadi kalian save aja oke nah setelah ini kalian pergi aja langsung ke Minecraft nya temen-temen oke temen-temen jadi disini aku udah di dalam Minecraft nya temen-temen dan ternyata work banget temen-temen lihat temen-temen nah jadi ini yang kita tulis tadi yang ada di blog topograf tadi nah jadi ini hasilnya temen-temen nah jadi itu mirip dengan server ya Wow keren banget loh ini jadi kalian bisa custom apa aja itu terserah kalian kalian bikin text contohnya disini jangan rusuh jangan c jangan di video terserah kalian kalian pengen bikin text apa aja itu terserah kalian temen-temen jadi so untuk tutorialnya mungkin kalian pahami dengan baik ya karena ini sangat simpel sekali banget dan untuk link download dari addon dan blog topograf kalian bisa cek aja di deskripsi video ini jadi kalian tinggal cek aja mungkin untuk videonya sampai disini aja dulu dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like dan klik tombol subscribe dana TV lonceng notifikasinya dan jangan lupa follow Instagram aku di Reza AS 0601 dan jika kalian nonton video jangan lupa subscribe kalau kalian subscribe jangan lupa nonton video ini thanks for watching video see next time bye bye